halo guys welcome back to my channel guys oke kembali lagi bersama si gue nah kali ini kita akan nge-review dari sebuah gayung ya gayung itu apa kalian juga tahu nah kalau bagi yang kalian belum tahu si gue akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sebuah gayung ya nah gayung ini dimana ini sebenarnya alat-alat untuk mengambil sesuatu khususnya untuk mengambil air ya karena gayung emang alat untuk mengambil air ya nah ini kalian juga udah tahu nah ini mungkin kelihatannya ini agak jarang ya ini soalnya pegangannya ini agak panjang ya guys ini gayung ini kenapa panjang karena ini bukan dikhususkan untuk mandi guys gayung ini gayung ini biasanya ini digunakan untuk mengambil air dari apa ya dari kayak panci kayak kalau misalkan kita memasak air nah ngambilnya kalau kita mau masukin air yang panas atau air apa ya yang dalam tempat pemasakan ini nah pakai ini guys ini bisa ngambil lalu langsung ditempahkan lagi ke teko atau ke termos atau ke apa aja asal jangan dibanjurin sama si gue ya nah ini kan nah sekarang udah jelas kan ya ini kenapa ini pegangannya panjang ya dari sebuah gayung nah nah sekarang ini kita tutup lagi nah ini kalau gayung ini juga kalian juga udah pernah tahu ya apa mungkin kalian nggak tahu cuman taunya memakai aja asal pakai ya nah ini gayung ini biasa digunakan dan sering kalian lihat di mana-mana ya ini jangan dilihat dari warnanya atau modelnya ya ini tapi ini dalam bentuknya ini sama kayak bagayung-gayung yang di apa di toilet tempat mandi kalian ini ya nah ini emang gayung khusus buat mandi atau buat apa ya untuk mengambil air dalam sebuah bak di tempat air di tempat mandi di tempat penyucian atau tempat apa ya atau bedroom 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 atau apa ya ini intinya bedroom ini ya kamar mandi guys nah gayung ini emang sangat apa ya walaupun ini barang kayak bisa dibilang biasa ya tapi ini apa berfungsi banget kalau kita di dalam sebuah kamar mandi kita mau mandi nggak ada gayung itu susah guys masa kita harus pakai ini baskom atau pakai ember yang gede ini ya nggak mungkin kan ini kita harus mengambil air pakai gayung kan ya nah gayung ini gayung mandi nah itu guys oke sekian video dari saya guys terima kasih gayungnya maaf kotor ya guys